Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan kami banggakan media cetak, media elektronik masyarakat Indonesia yang memperhatikan acara ini. Saya didampingi oleh Bapak Kapolri, Pak Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam rapat internal terbatas, tadi diputuskan bahwa pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan daripada distribusi minyak goreng, kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter, dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Untuk itu, Bapak Kapolri akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan. Selanjutnya kami mohon Pak Kapolri untuk menyampaikan. Terima kasih. Yang saya hormati, rekan-rekan media. Dari kemarin sampai dengan tadi pagi, kita telah melaksanakan pengecekan secara langsung di pasar untuk mengetahui mekanisme pasar terkait dengan perkembangan situasi harga minyak. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Ekonomi terkait dengan perubahan harga minyak curah menjadi Rp14.000 untuk harga ejaran tertinggi, tentunya kami dari Kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi, kemudian ketersediaan di pasar betul-betul real di lapangan. Dan tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan sesuai dengan yang disampaikan, menyesuaikan dengan harga keadumian, semuanya ada di pasar. Demikian, terima kasih.